Previously on Gundam Vintage Untungnya gue baca ada yang komen Gundam yang asli dong Merek Daban aja gak apa-apa Cih, gaban, gak main gue Yang ini dong, Bandai Tuh, vintage tuh Edisi tahun 1990 Madeng in Japan Yang ada logo BD-AANI nya Jadi di video ini kita akan Unboxing Gundam SDV Ya metik udah say Dan ini adalah Gundam Vintage dari Bandai Tahun 1990 Madeng in Japan Dan tidak lupa dengan logo BD-AANI nya Ini kotak udah berumur 33 tahun Beuh, cocok untuk mainan Para balita Dan kalau kita lihat Sisi bawah bagian boxnya Ada gambar Gundamnya Ada burung kaki empatnya Dan ternyata bisa jogres cuy Bergabung kayak Kalau bagian samping boxnya Ada tulisan Jepang-Jepangnya Yang pasti bukan Oni-Chan ini Dan ada angka 49 Wah, jauh juga ini urutannya Dan bagian atas boxnya Ada gambar Gundam sama burungnya Dan batu Yu-Gi-Oh Dan banyak banget tulisan Jepang Gak ngerti gue nya Jadi langsung aja kita buka Beuh, bau aki-akinya mantep Gak lah bercanda Ini kotaknya masih bagus banget Gak ada bau Cuma warna dusnya Agak mengundeng sedikit aja Bisa kita lihat Kita dapetin satu parts Warna gold Gokil Sama yang putih Kepala burung Griffinnya Terus kita dapetin juga Parts bodi merah hitamnya Dan stiker-stiker tempel Ternyata kebiasaan Kalau SD Gundam Banyak stiker Itu udah dari zaman dulu Dan yang terakhir Kita dapetin buku panduan Yang udah pasti bahasa Jepang semua Wih, dih Ternyata di belakangnya Ada komiknya Ini beda banget feelnya Sama Gundam-Gundam sekarang Dan di bagian petunjuknya Ada bagian kertas Yang bisa digunting Dan ternyata Itu bisa menjadi jubahnya Wah, arah-arah Jadi langsung aja kita rakit Tempelan stikernya ini Meski udah 33 tahun Tapi masih jepit banget Lengket banget Cuma rada-rada Nggak ngepas gitu Paling berasa Nggak ngepasnya itu Di bagian tangan Dari depan keren Dari samping ampas Untuk bagian badannya Agak simpel Tak kenapa Gue berasa Masang Gundam Sanki Dan gue paling suka Warna gold-goldnya ini Blink-blink Dan ini ada satu lagi Fitur yang berbeda Dengan Gundam biasa Ada pairnya Langsung aja kita masong Ini kayak sayap ayam ya Nah, ini badan ayamnya Sisanya kita gabung Untuk gabung-gabungnya juga Nggak seribet Aireal SD kemarin Ini lebih simpel Nggak neko-neko Dan burungnya ini punya fitur tersembunyi Disediakan banyak sekali susuknya Jadi ini dimasukin ke mulutnya Biar nembak dianya Langsung kita tes Wih, keren Sekali lagi, sekali lagi Kita tes pake sendok nasi uduk Eh, sorry Duar, memek Wih, asik Gokil Kenceng juga Eh, lupa pasang stiker kaki burungnya nih Terus kakinya bisa digerakin begini Supaya nanti bisa gabung sama Gundam jadi bapaknya Dan kayak begini hasil jadinya Sisanya tinggal kita upgrade sedikit-sedikit aja Dan ini perbandingan ukuran dengan Gundam Aireal SD Si merah ini agak bontot Tapi yang baru gue sadari Gue masih nggak tau namanya siapa Yang tau komen ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya